Assalamualaikum, saya buatkan tutorial cara modif atau merubah step up Ini step up ini masih baru, jadi nanti saya perlihatkan bagaimana cara merubah 12 menjadi 60 volt Nah seperti ini yang sudah saya modif Jadi kita merubah yaitu 3 komponen, elko-nya kita ganti terlebih dahulu Yaitu pakai nilai yang lebih besar 22 mikron Terus R-nya ini harus diganti terlebih dahulu, diganti dengan 180 ohm bisa Dioda ya kita gunakan dioda yang ampernya lebih tinggi Sebab volt-nya ini mencapai 60 jadi kemungkinan ya agak berat atau panas Jadi saya beri tegangan dulu 12 volt Nanti saya perlihatkan apakah bisa berubah menjadi 60 Jadi step up ini biasa digunakan untuk merubah TV-TV LED yang kerusakan pada backlight Jadi kita menggunakan ini saja sudah cukup untuk membuat TV yang sudah rusak menjadi hidup kembali Jadi volt disini tetap kurang lebih 30 volt Jadi nanti saya putar Jika punya kesulitan untuk merubah step up bisa komen di tempat kolom komen Jadi disini ya saya berbagi ilmu untuk beramal Semoga saja bisa bermanfaat bagi pemula Jadi disini saya turunkan terlebih dahulu apakah bereaksi Dan saya kembalikan lagi Saya putar sampai ke 60 apakah bisa Jadi kita mutar ya pelan-pelan saja Sampai volt yang kita inginkan sudah dapat Jadi seperti inilah kita merubah step up ini Supaya bisa kita gunakan untuk modif TV-TV LED yang kita ngalami kesulitan Jadi jangan lupa untuk subscribe Untuk menambah ilmu atau wawasan bersama saya Sedikit dari apa yang saya buat ini Ya untuk kita saling membagi ilmu Jadi sekarang saya coba Saya tes ke Yaitu monitor LED LG Ini kerusakan memang pada waktu ini saya kerjakan ya Kerusakan di inventor backlight Membutuhkan Volt kurang lebih 60 volt Jadi sekarang saya perlihatkan Apakah monitor ini bisa hidup Jadi tegangan yang masuk itu Bisa digunakan 12 atau 15 Supaya tegangan yang dikeluarkan itu ya Bisa full Bisa 60 volt Jadi kita tidak usah ganti mesin Atau ganti mainboard Cukup kita pakai step up saja Sudah cukup Jadi TV atau LCD TV LED Monitor Bisa hidup semua Atau elektro-elektro yang Sudah rusak Inventornya Bisa langsung diganti Pakai step up Nah seperti ini Saya perlihatkan Apakah monitor ini bisa hidup Normal dengan 60 volt Jadi saya perlihatkan Jadi para pemula Atau rekan-rekan yang Kesulitan Bisa bertanya Jangan lupa untuk subscribe Nah ini 54 volt Jadi biasa itu Step up yang baru belum dimodif itu Kurang lebih Mentok itu 45 volt Jadi disini saya modif bisa sampai 60 volt Sebab kebutuhan Pada waktu saya gunakan ini 60 volt Supaya monitor LED LG ini Bisa hidup kembali Nah Ini buktinya 60 volt Jadi apakah monitor ini bisa hidup Saya perlihatkan Jadi sedikit Untuk membagi ilmu Jangan lupa untuk subscribe Nah ini saya perlihatkan Ternyata hidup Dengan sempurna Jadi apa yang Saya tutorialkan pada hari ini Semoga Bermanfaat Bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya